Halo assalamualaikum teman-teman semuanya balik lagi di segi Uye ya Wk hari ini saya akan membagikan tutorial resep rempah ikan sungai ya yang renyah dan dijamin kriuk-kriuk Oke untuk bubunya yaitu ada ketumbar ada kemiri bawang putih jahe kunyit dan juga tepung beras secukupnya dan juga tepung terigu ya teman-teman dan juga garam satu sendok teh kemudian caranya yang pertama kita haluskan dulu ketumbarnya kita haluskan dulu menggunakan cobek dan juga muntuh ya Oke selanjutnya kita masukkan tiga siung bawang putih kita geprek-geprek dulu lalu kita haluskan juga ya sama ketumbarnya tadi kita haluskan sampai halus sampai tercampur dan kemudian kita masukkan kunyit secukupnya kemudian kita masukkan jahe secukupnya ya kita haluskan bareng sama ketumbar sama buang putih yang tadi lalu kita masukkan kemirinya tadi ya dua biji saja dan selanjutnya langsung kita tambahkan satu sendok teh garam ya teman-teman sesuai selera kalau kurang asin teman-teman bisa menambahkan sendiri kurang lebih ya ditambah sedikit lalu kita haluskan bareng sama yang bubuk-bubu yang tadi ya nah kemudian kita campurkan air secukupnya lalu kita aduk biar mencampur biar bercampur ya teman-teman semua bumbu-bumbunya kita aduk jadi satu seperti ini kemudian kita campurkan ke dalam tepung yang tadi ya yang udah kita siapkan yaitu tepung terigu dan tepung beras kita campurkan dan ditambahkan air ya teman-teman udah bercampur menjadi adonan ya sambil dicampur sambil diaduk-aduk ya teman-teman jangan lupa ditambahkan air sedikit saja dengan terlalu banyak airnya nanti kalau terlalu banyak airnya bisa encer ya teman-teman usahakan adonnya agak kental ya biar nanti jadi rempaiknya lebih kriuk dan lebih mantap perasanya Oke kita campur kita aduk-aduk jadikan satu dan seperti itulah jadinya nanti adonannya teman-temannya Oke setelah adonan jadi langsung saja kita masukkan semua ikannya yang jadi udah kita cuci dan juga udah kita keluarkan isi perutnya kita campur jadi satu seperti ini teman-teman agar bumbunya merata usahakan semua diratakan ya teman-teman untuk ikannya kita campur pelan-pelan nah kemudian kita nyalakan kompor dengan api yang sedang sambil menunggu minyaknya panas nah setelah minyaknya panas langsung saja kita masukkan ikannya yang kemudian di tambah dengan tepung atau adonan tepung yang tadi udah kita siapkan ya teman-teman ingat ya teman-teman ini apinya sedang jangan terlalu besar ya nanti biar tidak gosong dan juga jangan terlalu kecil agar matangnya lebih terasa lebih merata oke dan jangan lupa untuk di itu ya teman di apa itu namanya ya digituin lah seperti videonya itu ya biar agar ikannya itu tidak lengket di bawah dan kemudian jangan lupa dibalik ya teman-teman agar matangnya merata dan tidak lengket di wajan ya ikannya oke teman-teman ini dia hasilnya sudah matang untuk ikannya rempeyak ikannya dan kita akan coba kita akan testimoni bagaimana rasanya dan bentuknya seperti apa coba saya makan ya bismillahirrahmanirrahim hmm mantap sekali teman-teman rasanya gurih renyah kriuk kriuk bubunya terasa dan rasa ikannya pun mantap juga oke teman-teman sekian dulu tutorial dari saya ya bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan semoga informasi yang saya berikan bisa membantu kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati